Donald Trump ditangkap polisi. Berita tenang ini barangkali sudah sampai ke tangan Anda. Foto-fotonya telah beredar luas di media masa. Apa yang kita saksikan bagaimana Donald Trump melalikan diri, ditangkap polisi, kemudian polisi menjaga dari kerumunan masa. Setelah itu Donald Trump kita saksikan sudah berpakaian orange. Foto-fotonya beredar luas dan kita kemudian berpikir jangan-jangan inilah apa yang pernah disampaikan oleh Donald Trump sendiri beberapa hari yang lalu. bahwa dia akan ditangkap dan oleh karena itu maka dia membutuhkan para pendukungnya untuk berdemonstrasi. Tidak meherankan bila kemudian polisi berjaga-jaga di beberapa kota besar di Amerika agar Donald Trump tidak melarikan diri. Pikiran kita tentu saja mengatakan wah dia tidak siap untuk ditangkap dan banyak media yang kemudian meng-entertain kasusnya. Saya tidak perlu menceritakan kepada Anda kasus yang dialami oleh Donald Trump tapi foto-fotonya barangkali bisa meyakinkan Anda. Tapi nanti dulu apakah ini benar-benar asli atau fake? Dan saya kira sampai tahapan di sini Anda sudah bisa mengatakan itu palsu. Ternyata setelah Anda googling lebih jauh Anda cek tidak ada beritanya di dalam media masa yang resmi. Jadi sampai tahapan ini kita masih memerlukan media masa resmi untuk mengecek suatu kebenaran. Tetapi bayangkan suatu ketika akan terjadi perang informasi, terjadi perang antarbangsa, terjadi keributan di suatu negara, perang saudara, atau tak usah jauh-jauh ada pemilu yang sebentar lagi kita akan jalankan. Barangkali sebentar lagi dengan peradaban yang baru, dengan teknologi yang baru, kita tidak bisa membedakan apakah berita ini asli atau palsu. Apakah ucapan seorang pemimpin itu benar-benar ucapan dia atau dibuat oleh orang lain? Tidak mengherankan kalau George Bernard Shaw pernah mengatakan bahwa Jadi, false information akan banyak beredar. Dan sekarang teknologi memungkinkan bagi kita untuk menyaksikan dan membuat sendiri hal-hal seperti itu. Apa yang saya sampaikan kepada Anda adalah sesuatu yang tidak sulit untuk dibuat. Dengan menggunakan aplikasi yang bisa Anda buka aksesnya apakah lewat Android, iPhone, atau ponsel-ponsel Anda masing-masing, Anda cari sendiri. Ada cukup banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk memanipulasi wajah, memanipulasi suara, memanipulasi kejadian, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang saya kira sangat mengkhawatirkan. Karena suatu ketika kemampuan manusia untuk mendeteksinya akan kalah cepat dengan kemampuan deepfake untuk menciptakan informasi-informasi baru. Dan jangan lupa banyak sekali orang yang memang agak ignorant. Orang-orang yang dengan cepat langsung sebarkan kepada orang lain tanpa mengecek kebenarannya. Belum lama ini beredar video tentang bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak harus mengandung bayi tersebut. Tetapi bisa disimpan dengan menggunakan artificial wall. Kalau kita telusur lebih jauh, ternyata ini dibuat oleh seorang penulis science fiction yang berharap suatu ketika ini bisa menjadi kenyataan. Tetapi narasi yang beredar di sini adalah bahwa telah dihasilkan dan ini bisa menyelamatkan kaum perempuan yang tidak bisa melahirkan karena satu dan lain hal. Dan jangan heran, hal ini banyak dikirim oleh kaum berpendidikan. Termasuk orang yang se-level guru besar, berpendidikan PhD, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan kalau hal seperti ini saja sudah lolos. Apalagi nanti kalau ada deepfake yang menyangkut soal kepentingan di antara kita. Selain tentang Donald Trump, saya kira juga Anda pernah melihat bagaimana video tentang Obama yang berbicara lucu dan bicara kasar tentang Donald Trump. Kalau di sana orang kupingnya tipis, saya kira ini sudah memicu kerimutan. Tapi untunglah masyarakat di sana cukup pandai dan bisa membedakan. Sampai kapan mereka mampu membedakannya. Kemudian kita juga saksikan video tentang Tom Cruise yang juga sebetulnya itu bukan Tom Cruise. Kita juga saksikan video tentang artis terkenal Galgado yang kemudian dibuat oleh orang lain dan bisa dibuat sebagai bintang porno dan sebagian orang mempercayainya. Kita juga melihat bagaimana video edukasi Morgan Freeman yang wajahnya adalah Morgan Freeman tetapi sebetulnya itu dibuat oleh orang lain dan gerakan tubuhnya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain. Dan saya kira juga Anda pernah menyaksikan American God Talent. Ini adalah sebuah tontonan hiburan di mana jurinya Simon Cowell tampil di depan sebagai penyanyi tapi sebetulnya yang menyanyi adalah orang lain. Jadi sebagai hiburan ini cukup menarik tetapi sebagai peristiwa politik atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang memecah belah barangkali ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Apa dampaknya kalau deepfake ini berkembang terus? Yang pertama ini akan mendistorsi kebenaran. Jangan lupa bahwa setiap bangsa itu memerlukan kebenaran karena kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita melihat realita. Kedepan seeing will be no longer be living. Ini adalah persoalan besar bagaimana kita mendeteksi realita. Akibatnya yang kedua itu adalah mengikis kepercayaan publik kepada para pemimpin dan tokoh-tokoh publik. Yang ketiga tentu saja ini juga berbahaya yang bisa mengancam keselamatan umum, berusak reputasi dan juga keamanan nasional. Yang keempat ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian informasi dan yang kelima menimbulkan suasana yang paradoks. Saat publik mulai teredukasi akan muncul apa yang disebut sebagai liar's dividend. Ini adalah studian di La Cornel Chesney dan Citroen pada tahun 2018 yang mengatakan ada pihak yang diuntungkan dengan menciptakan berita-berita palsu. Jangan lupa selain ada berita palsu, ada orang yang tak dikenal, ada orang yang punya keahlian untuk membuat gambar-gambar, memanipulasi suara, tapi ada orang yang tidak memerlukan itu. Keahliannya adalah muncul di depan publik yang mendapatkan keuntungan untuk menyebarkan kebencian, pepercayaan, karena dengan begitu maka orang yang dia dukung akan terpilih, kemungkinan besar justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di kemudian hari ini. Kita masih menunggu apakah akan ada AI detector, sehingga dengan cepat kita bisa mendeteksi suatu kebenaran atau keaslian, dan kemudian perlu ada edukasi publik agar publik menjadi lebih kritis. Namun seberapa cepat ini menjadi persoalan sendiri. Barangkali Anda masih ingat kasus yang dialami oleh Zelensky, presiden dari Ukraina, yang mengatakan bahwa dia masih berjuang untuk mempertahankan negaranya. Tetapi video itu kemudian dirubah, seakan-akan Zelensky telah menyerahkan Ukraine kepada lawannya. Video ini beredar dengan cepat dan kemudian sudah hilang dalam 24 jam berikutnya, karena mereka bisa cepat berdeteksi dan mengatasinya. Akhirnya kita semua memang tetap membutuhkan media yang sudah kita kenal. Media konvensional yang telah menjaga demokrasi dan persatuan. Media-media seperti itu selalu didukung oleh kode etik, didukung oleh pengetahuan, dan tentu saja dijaga etika kerjanya. Mereka tentu mencari kebenaran dengan memeriksa, selalu melakukan validiti sebelum menyebarkan informasi. Sehingga ketika ada berita yang tidak benar, kita pun selalu mengacu kepada mereka. Walaupun peradaban kertas telah berakhir, dan barangkali juga peradaban televisi sebentar lagi akan berakhir, namun berita yang mereka berikan tetap akan penting dan relevan bagi persatuan.